Intro Penjaga Gawang Persik Kediri, Dikri Yusron Afafa, berhasil melakukan clean sheet dalam 3 pertandingan terakhir. Pada pekan 14 melawan Persebaya, Gawang Persik tidak kebobolan setelah skor imbang 0 sama. Pada pekan 15, Gawang Persik dijaga dengan baik oleh Dikri Yusron. Setelah Macan Putih menang 2-0 melawan Persik Tatanggerak. Pada pekan 16, Gawang Dikri Yusron kembali nir gol setelah Persik menang 2-0 melawan Barito Putra. Prestasi 3 kali clean sheet ini membuatnya kemungkinan akan tetap diturunkan menjadi keeper utama menghadapi Persik Bandung 12 Desember nanti. Menurut Dikri Yusron, untuk menjadi keeper utama Persik memang berah. Karena harus bersaing keras dengan keeper kawaan, Dian Agus Prasetyo, dan keeper Fajar Setiajaya. Mainternya Alhamdulillah itu paling dari Allah, Banyu Masalah, Banyu Masalah, Banyu Masalah, Banyu Masalah. Kita krisis 3 kali beruntung. Dan itu semua tidak lepas dari perjuangan kawan-kawan semua. Karena setiap pemain itu sangat mempunyai anjil yang besar untuk clean sheet. Dengan penguasaan bola yang bagus itu juga menghasilkan serangan yang minim ke gawang kita. Akhirnya kita bisa clean sheet. Harapan Yusron untuk ke depan yang paling dekat itu ya untuk mudah-mudahan untuk melawan Persik. Mudah-mudahan kita bisa clean sheet lagi dan bisa ambil poin penuh lagi. Yang terpenting itu kita selesaikan dulu putaran pertama ini dengan manis. Keeper yang direkrut dari Badak Lampung ini juga berterima kasih kepada rekan-rekannya yang sudah mulai bangkit dan ikut membantu gawangnya tidak kebobolan. Namun yang pasti Dikri Yusron berharap Persik tetap berada di jalur kemenangan dan bisa bertahan di Liga 1 di akhir musim. Dari Kediri Tim Liputan CTV melaporkan.